PEMBICARA 1 Beginilah suasana saat polisi menjemput paksa seorang pria yang melakukan tindak kekerasan terhadap wanita karyawan salon kecantikan. Penjemputan dilakukan tim gabungan unit reskrim Polsek Tanjung Karang dan Polresta Beren Lampung lantaran pria tersebut selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan. Selain itu, polisi juga melakukan penggeledahan mobil dan rumah guna mencari senjata api yang diduga digunakan saat melakukan ancaman terhadap korban. Saat memberikan keterangan di kantor polisi, pria bernama Yovansah berdali tidak membawa senjata api, melainkan dirinya memegang kaos kaki saat melakukan penganiayaan. Sebelumnya beredar video CCTV korban yang sedang bekerja di salon kecantikan didatangi pria yang langsung melakukan kekerasan dengan diduga membawa senjata api. Sejumlah karyawan lain yang berada di lokasi langsung berupaya melerai dan mengusir pria tersebut. Dan kini kasusnya masih terus didalami oleh Polresta Beren Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton!